hai hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya gagal mancing mancing udang jadi cacingnya kita simpan biar bisa bertahan lama nah ini cara-caranya ini nyimpan cacing biar tahan lama tuh yang pertama siapkan daunnya ini daun hidup daun mati bisa juga sama daun pelepahnya atau gedepuk pisang langsung kita taruh saja ini yang pertama tidak usah banyak-banyak tercampurkan saja begini Oh ya sebelumnya kita pakai ini ini tempat buah buah biasa ya baru dalamnya dikasih bekas apa ini baleho atau spanduk Hai nah setelah kayak gini ditambah lagi kenapa kayak gini biar ini lembabnya bisa bertahan Hai cacing itu tidak bisa kepanasan jadi ya semua terus setelah itu dimasukkan ini ini lagi pokoknya disebar saja nah kalau sudah kayak gini langsung kita masukkan aja tanahnya tanahnya yang basah-basah aja jangan terlalu basah jangan terlalu kering kayak gini sedang kalau terlalu basah dia enggak bagus juga buat cacing termati dia kita tabur aja biasanya kalau kayak gini bisa tahan yang hampir sebulan apalagi kalau sambil dikasih makan kelapa parut kita hambur aja banyak-banyak hai hai oke kalau sudah banyak kayak gini nih kita keluarkan cacingnya ini cacing tanah kayak gini setelah itu kita masukkan usahakan dipilih cacingnya jangan ada yang yang putus-putus putus 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 atau ya sudah mau mati biasanya kalau kayak gitu dia yang lain cepat mati juga kita tebar aja sudah kalau kayak gini sudah tahan lama hidupnya sambil di tebar sambil dipilih-pilih jangan sampai ada yang mati masuk juga kalau ada yang mati susah dia teman-temannya bisa ikut mati yang ada yang mati atau yang putus lanjut kita masukkan dulu aduk di dalam bibanya oke sudah selesai ini bisa bertahan sebulan bisa lebih kalau mau mancing tinggal ambil terima kasih oke